Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya mau ganti oli ya oli mesin ya jadi untuk teman temannya ini khususnya supir ya jadi misalkan ya sudah kilometernya sudah melewati 5000 itu untuk oli mesin sebaiknya segera diganti jadi untuk oli mesin 5000 untuk oli transmisi ya atau oli persnalang 22000 dan untuk oli gardan sama 20.000 tapi untuk oli gardan transmisi kalau kelewat tidak masalah ya tapi untuk yang satu ini ya untuk oli mesin jangan sering lewat ini nanti ngaruhnya di komponen mesin ya seperti metal jalan metal duduk boring seher ring seher itu masalah disitu jadi untuk teman teman misalkan sudah melewati 5000 km itu segera diganti ya jangan sering kelewati ini untuk olinya ya sudah saya siapin ini oli mesin ya SAE 40 dan untuk putra oli atau seringan oli ini sudah saya mau saya ganti nih soalnya sudah melewati 10.000 jadi untuk oli mesinnya 5000 untuk putra oli setiap 10.000 tapi misalkan kalau misalkan setiap ganti oli diganti puternya itu lebih bagus tapi kan kayaknya terlalu boros ya saya buka dulu olinya ya ini kunyuk sudah siapin nih saya buka filternya saya keluarin ya oli yang lama saya keluarin dulu iya ini filternya ya saya akan oli kita lepas dulu nanti kita lepas kita buka ya bau tap-tapannya nampaknya sempit nih bukanya cara kiri ini pertama berat sampai kalau udah muter kembali kemarin kan udah ancar panggap urinya tuh ya filter sudah saya lepas ini sekalian ya olinya saya atap sekalian ini oli penting ya buat pelumasan nih kalau sering kelewat otomatis encer banget ini kotnya kayak diganti nih panjang tuh ya udah hancar banget tuh ini ya sambil nunggol habis saya siapin ya untuk filternya ini ya filternya kita siapin dulu ini kalau mau masang filter ya isi oli dulu boleh langsung pasang juga gak apa-apa misalnya kan untuk bentar ada dua macam ya ada yang santan tempatnya ada yang begini masangnya ada yang begini kalau yang begini dikasih oli ya dumpah langsung pasang aja gak apa-apa ini penting ya ini kan kadang-kadang ada tutup lasiknya kayak gini nih itu jangan ditusuk ya itu jangan ditusuk ya takutnya sobekannya masuk nanti mampet buka dari samping aja nih ini tinggal pasang aja maksudnya pakai tangan kuat sebenarnya ini kan ada o-ringnya pasti kuat tapi kalau ragu kayak kunci gak apa-apa ini kan mau saya ganti pintarnya jadi ini mobil ini kapasitasnya 8 liter kalau misalkan mau diganti beberapa oli juga harus ditambah olinya tambahnya seberapa ya sesuai sesuai kapasitas isi pintar ini ini kan yang model yang gede karena untuk pintar ada 2 macam ya ada yang gede yang kecil ini yang gede nih ini isinya ambil 1 liter jadi kita isi 9 liter kalau mobil kecil kan paling gak nyampe setengah liter ya kalau ini isinya yang gede filternya ini isinya hampir 1 literan jadi kita isi tambahin ya olinya jadi yang tadinya 9 liter kalau misalkan ganti filter jadi 9 liter kalau yang tadinya 8 liter ya soalnya ditambah tapi kalau misalkan gak ganti filter ya cukup 8 liter ini sudah habis ya olinya ya sudah netes tuh saya pasang dulu ya untuk portnya di mobil itu yang penting dua tuh pertama air udah oli pokoknya kalau air ratator kosong ini repot nih nanti kalau macet sehernya itu biaya termesin banyak jadi ya penting banget nih kalau di mobil teman-teman seberi ya 1 oli 2 air oli mesin ya kalau oli transmisi oli gardan tuh lewat-lewat gak apa-apa lah tapi kalau untuk oli mesin jangan selalu sering lewat kalau udah menyampai 5000 km itu segera diganti ini ya pada saat itu kencang sekarang saya pasang filternya ini pakai tangan kuat cuma kalau ragu pakai kunci gak apa-apa terima kasih ini ya selesai saya mau siapin olinya dulu ini ya kita tinggal isi olinya ya ini isinya 9 liter ya soalnya akan ganti filter oli kalau nggak ganti filter oli itu 8 liter ya tinggal pengisian terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh